Masya Allah, semoga menjadi menjadi ahli surga diterima dari sisi Allah SWT doa dari saya semoga diterima dari sisi Allah SWT Innalillahi wa inal roji'in Tuhan berdua cita gak nyata Masya Allah dia simpan sakitnya padahal dia lagi sakit dia bilang, enggak aku selasih mandiri masya Allah, ya Allah selamat menikmati selamat menikmati Innalilahi wa inal roji'in semoga jenis halimah diterima, ditempatkan sisi Allah SWT di tempat yang terbaik, ya Allah saya bersaksi diorang baik tanggal 29 kemarin saya udah liat di di berita bahwa dia kritis saya WA saya WA malamnya terus paginya dia jawab aku baik-baik aja mbak katanya gitu terus katanya kamu kritis enggak mbak terus aku tanya aku tanya kabar gimana dia bilang, aku isolasi mandiri malah dia ngomong isolasi mandiri abis itu bes dua hari kemudian kemarin tanggal 29 aku tanya lagi dia bilang, ya mbak saya udah di rumah sakit tapi semua oke dia fotoin anaknya yang lagi nungguin gitu ini anak aku mbak lagi nungguin aku gak mau jauh-jauh dari mamahnya sampai aku bilang Jen kamu harus terahkan aku tahu dia pasti bohong kenapa dia bilang baik-baik secara kuliah berita gak baik tapi dia tetap jawab tetap jawab gitu sampai dia bilang support aku ya mbak sayang gitu-gitu ya itulah Jen kita gak tahu dia lagi kesakitan tapi begitu di telepon begitu di WA dia bilang oke dia bilang baik ternyata pagi ini saya benar-benar ya Allah kamu meninggalkan anak semoga anak kamu nantinya gak bisa ngomong semoga anak kamu Muhammad Sarno 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 semoga menjadi anak yang baik anak yang kuat gak bisa kata-kata lagi kenangan aku sama Zen ke Pulau Pramuka kita bareng terakhir saya berkomunikasi dengan Jen itu tanggal 29 Juli saya nanya gimana kabar kamu sayang sehat sebelum-sebelumnya saya tanya Jen katanya kamu kritis ya dia bilang enggak mbak aku isolasi mandiri kok masih oke-oke aja gitu terus dia bilang malam aku ditemanin anak nih dia foto anaknya kan lagi tiduran gitu pakai masker aku bilang hati-hati anak harus pakai masker kok bisa double enggak mbak dia gak mau jauh-jauh dari mamahnya gitu sambil masih canda terus gue bilang kok beritanya kamu kritis aku masih oke mbak aku mulai curiga agak curiga kan terus tanggal 29 kemarin aku WA lagi aku tanya Jen harus semangat tuh sehat ya aku langsung gitu aja Jen harus semangat untuk sehat ya lihat si ganteng begitu mencintaimu karena dia foto anaknya kan selalu tidur di dekatnya Jen kan dia jawab iya kak gitu aku udah gak nanya dia sakit lagi karena aku tahu Jen bohong sama aku gitu jadi dia bilang istirahat Jen res love you dia bilang love you more kakak saya gitu ini aku masih bilang love you more kakak saya itu tahun 29 Juni tapi belum kelihatan sih udah kelihatan udah gak apa-apa terus aku masih kontrol WA nya kan aku kontrol juga dari ada teman kami kan teman dia juga aku kontrol dia tolong kamu lihat tuh Jen itu kok sama aku bilangnya dia sehat dia gak dia gak ini gak sakit seperti yang diberitain dia ngomong sama temannya aku itu walaupun aku bilang itu ditanyakan kak Tessa gitu malah dia bilang wah aku masih oke kok masih masih isolasi mandiri masih terus gitu ternyata apa dia dia rahasiakan sakitnya ke kita ya Allah terakhir kemarin kita ketemu di Coffee Brook waktu itu dia juga upload foto aku sama dia ada di ada di apa ada di IG kami foto aku sama dia dia upload itulah terakhir kenangan aku bersama bersama Jane gitu kita makan kita ini masih canda-canda masih makan masih ketawa-ketawa yang aku sayangin itu dia sembunyikan sakitnya dia bilang dia aku sehat sampai di grup di grup aku langsung kan ada yang share Jane Salimar kritis aku langsung protes di grup itu tolong jangan dikatakan kritis karena jirnya aja juga masih sehat jirnya sendiri ngomong sama aku masih oke masih sehat cuma isolasi mandiri aku minta turunin berita yang mereka share itu dia simpan sakitnya dia lagi sakit dia bilang enggak aku selasih mandiri Masya Allah Ya Allah aku pakai baju ini karena ini baju terakhir aku bertemu sama Jane sekitar tiga minggu yang lalu tiga minggu yang lalu kita foto enggak tahu biasanya kita enggak pernah mau foto kalau ketemu enggak pernah mau foto ini aku aku juga heran mbak foto yuk mbak aku juga bingung aku bilang tumben gitu selalu aku gitu tumben ketawa dia mbak-papak mbak inilah fotonya bajunya pakai ini foto kita berdua tuh terakhir tiga minggu yang lalu tiga mbak-tiga mbak-tiga mbak kamu tenang di sana